ini adalah video cuplikan lanjutan dari pengerjaan progress satu yaitu pembuatan bangku dari kayu jati Belanda atau palet bekas ya teman-teman nah di video kali ini atau video selanjutnya saya akan coba membagikan cara pembuatan meja dari kayu jati Belanda atau palet bekas ya teman-teman dan video ini saya tunjukkan untuk tukang kayu pemula seperti saya semoga video ini bisa bermanfaat dan simak sampai selesai jadi di video kali ini untuk kelanjutannya kita akan membuat meja makan ya teman-teman bahannya tetap sama dari kayu jati Belanda atau palet bekas untuk proses pemotongannya saya lewat aja supaya durasinya lebih cepat dan lalu kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses pengeboran untuk ukuran matabornya ini saya pakai matabor yang 8 mili ya teman-teman ini enggak ditembusin tapi kalau misalkan teman-teman punya matabor 6 mili atau yang lebih komplit seperti matabor countersink itu nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja nantinya mau pakai skrup ukuran berapa untuk panjangnya ini 1 meter ya teman-teman karena yang ngikutin kayu yang tersedia panjangnya rata-rata 110 tapi kadang-kadang ujungnya itu ada yang apa ya ada yang kayak belah kayak gitu jadi ini emang benar-benar ngikutin bahan yang ada dan mungkin beberapa meja beberapa bangku itu saya ukurannya enggak semuanya sama ya teman-teman lagi-lagi karena ngikutin bahan yang ada jadi kadang-kadang ujungnya kebuang beberapa senti tapi enggak terlalu jauh kisaran bedanya 5 sampai sepuluh sentian aja disesuaikan intinya dan cara pengesetan menggunakan skrup itu karena saya enggak terlalu jago memaku ya teman-teman maksudnya intinya saya ngejaga si kayu atau kerangka utama atau kaki-kaki atau palang itu enggak belah ya teman-teman lalu kita lanjut ke proses pemasangan kaki-kaki ya teman-teman atau tiang kaki untuk ukuran ketinggiannya ini standar aja 75 cm dan sebetulnya untuk cara pembuatan meja dari kayu ini itu sama persis dengan pembuatan bangku ya teman-teman di video saya yang sebelumnya cuma saya pengen tetap nge-share buat teman-teman barangkali teman-teman disini ada yang lebih paham atau lebih jago bisa ditulis di kolom komentar untuk masukannya dan jumlah penyekrupannya ini saya dua terlebih dahulu ya teman-teman nanti diperkuat bisa sampai empat atau enam titik penyekrupan lalu kita lanjut ke proses pemasangan palang pinggir bagian bawah ya teman-teman dan jangan lupa sebelum pengencangan penyekrupan itu dikasih lem terlebih dahulu ya teman-teman untuk jenis atau merek lemnya itu bebas yang penting diupayain pakai lem supaya lebih kuat untuk titik penyekrupannya kalau saya itu dua kiri kanan di bagian dalam terlebih dahulu ya teman-teman supaya lebih gampang dan nanti untuk pengencangannya di bagian luar juga saya tambahin dan untuk ketinggian kolongnya itu biasanya 5-10 cm ya teman-teman tergantung nyamannya teman-teman aja atau disesuaikan kebutuhan lalu lanjut ke proses pemasangan palang bagian tengah yang bawah ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat di video cara penyekrupannya pun sama ya teman-teman sebelum yang disekrup itu dikasih lem terlebih dahulu dan mungkin nanti untuk palang yang bawahnya itu ada sedikit tambahan-tambahan ya teman-teman maksudnya diperkuat tapi saya ini ngebagi in video yang inti-intinya aja supaya durasinya lebih cepat dan untuk posisi palang bawahnya itu saya diambil punggungnya ya teman-teman kalau bahasa saya supaya lebih keras lalu lanjut ke proses pemasangan palang-palang atas ini teman-teman bisa dibagi dua atau dibagi tiga gawangan itu tergantung ketebalan kayunya ya teman-teman atau tergantung bentangannya sekiranya kalau misalkan satu palang itu udah cukup kuat satu aja nggak apa-apa ini saya pakai dua palang atau tiga gawangan karena nanti alasnya atau top tablenya itu pakai triplek ya teman-teman untuk top tablenya itu saya nanti pakai triplek 5 atau 6 mili ya teman-teman saya rasa udah cukup tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai top table dari kayu yang disambung juga nggak apa-apa lebih tebal lebih bagus lebih kuat lalu lanjut ke pemasangan skrup ini yang palang bawah ya teman-teman yang saya maksud tadi itu saya ditambahin lagi supaya lebih kencang dan kuat dan untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman ini untuk rangkanya udah mulai jadi langsung lanjut ke proses pemasangan alas atau top table nah yang saya bilang tadi ini saya pakai yang 6 mili ya teman-teman ini juga kita nggak beli ya kebetulan ada jadi emang benar-benar ngemanfaatin bahan-bahan yang ada aja ini juga tujuannya pakai alas atau top table triplek supaya lebih irit bahan sama irit waktu sama irit budgeting juga ya teman-teman karena kalau misalkan pakai top table kayu jati Belanda itu lebih boros dari bahannya sama sambung menyambungnya itu lebih lama ya teman-teman ini saya bikin sesimpel semakin aja seringan mungkin juga dan untuk cara pemasangannya saya ini pakai paku GRC ya teman-teman jadi si atasnya itu lebih gede atau kalau misalkan teman-teman mau pasang top table nya itu di skrup juga enggak papa enggak masalah ya pokoknya intinya disesuaikan selera dan kebutuhannya aja lalu selanjutnya langsung ke proses perapihan ya teman-teman ini supaya nggak ada yang tajam kayak misalkan kayu yang agak belah-belah gitu terus supaya bisa lebih rapih juga pokoknya intinya dibikin serapi mungkin itu supaya tidak tajam karena biasanya bekas pemotongan itu ujung-ujungnya suka agak tajam ya teman-teman kalau kata orang Sundama bahasanya bisikasura pokoknya kurang lebih gitulah dan Oh ya terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung buat teman-teman yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video bermanfaat lainnya terus juga buat teman-teman jangan lupa untuk selalu pakai safety equipment untuk pengerjaan apapun dan teman-teman tidak harus selalu meniru suplikan pengerjaan yang ada di video ini atau di video saya yang lainnya jadi teman-teman bisa lebih explore skill pengerjaan maupun penggunaan power tool sendiri dan kita lihat ini untuk hasil akhirnya Alhamdulillah ya teman-teman ya lumayan lah ya terus mungkin nanti untuk finishing finishing lebih detailnya itu di video yang terpisah ya teman-teman maksudnya nanti setelah kita bikin konten di tempat angkeringannya dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih banget udah mendukung yang baru bergabung juga makasih banget semoga video ini bisa sedikit banyak bermanfaat serta menghibur sampai bertemu di video saya yang selanjutnya dan wassalamualaikum